Lebih lagi sebetulnya oleh anak-anak dari Burmese Goals. Ya, tapi kalau kita ngeliat dari segi statistiknya, untuk sisi power ini memang agak sedikit didominasi oleh teman-teman dari Burmese Goals. Tapi di lain sisi, damage outputnya dengan adanya jungle assassin ini akan sedikit di-tankat. Jadi, lebih bagaimana untuk dari segi positioning yang akan dilakukan oleh Vibryn, khususnya dengan nolan di arah early game. Alright, tanpa pertama lama, kita langsung saja menuju ke panggung dunia. M5 World Champions, last of the opening match, Vibryn versus Burmese Goals. Alright, kita sudah melihat komposisi roh yang sudah dibahas-bahas pasuka drafting, menempati posisinya masing-masing dan dengan dua karakteristik yang cukup kontradiktif ya pasti ya. Dari kedua belah jungler, kita bakal lihat bagaimana kedua belah tim ini memaksimalkan early advantage ya. Nah, karena video ini rotasi seperti di awal ya, tidak ada rotasi yang cukup signifikan dia lakukan. Karya samping back gold ataupun EXP. Yes, dan untuk dari segi emblemnya sendiri, ternyata dari segi emblemnya aku melihat dari segi jungle ya. Ini sama-sama menggunakan season hunter, tapi perbedaannya adalah maksimal damage output dikeluarkan oleh Labzi dengan mengandalkan yang namanya Little Akin Nation. Jadi akan ada burst damage yang sangat besar dan untuk target utamanya itu sebenarnya masih bisa banget ke arah Brody untuk rotasi di arah awal. Dia masih punya self defense yang cukup ya. Main early-nya juga benar-benar dijaga banget karena tipikal mereka juga team fight yang udah mulai ada, ketika udah mulai ada item-item yang krusial. Sejauh ini mereka masih coba untuk cari posisi aja sih yang bisa menempatkan terkait bagaimana nantinya mereka mengambil item dan mungkin ya. Mungkin aja pertempuran atau bahkan pertumpahan darah terjadi di area objektifnya. Tapi satu problem yang aku lihat untuk Epi Brain di arah laning awalnya dengan adanya bermiss goal memiliki Angela untuk laning genkingnya, ini akan sedikit perseluit pastinya. Apalagi kalau udah Angelanya level 4 ditambah dengan hardguard, wah itu untuk Brody-nya sih lebih ke arah bagaimana dia disustain untuk di arah early. Mengingat bahwa sekalinya Brody menang aja. Ya udah early snowball chance akan besar banget apalagi dengan head-to-head lawan Cloud. Hmm iya dan mungkin capability dari Angel lah yang mungkin bisa dimaksimalkan sebetulnya oleh Epi Brain ya. Terkait clearing dari Wave Minion kan kita tahu betul bagaimana Novaria unggul dalam hau tersebut. Oke. Tapi di area bawah. Tapi nampaknya di area-area Platon Link. Mereka udah mulai coba berkutat karena mereka sadar dengan turtle-nya udah melakukan scene buyout position. Kita lihat gini fair bersama dengan sosial dari Uranus. Membuka meme, langsung ada Azra Rico yang terdeteksi lava distribution from Kaltese di start point. Berhasil menampakkan satu watch-artle mendukar belakang. Kombinasi dengan Angel Love serta dengan Uranus nampaknya gak bisa mengacak backline dari tim Epi Brain. Bahkan dibalik itu semua Ocran memaksa teamfight. Primal World dikeluarkan memaksa mundur teamfight yang ternyata tidak menimbulkan korban jiwa. Alright. Berhasil di-ditch engage oleh Burmese Goal. Ya berhasil di-ditch tentunya terkait bagaimana siasat teamfight yang sempat dibentuk oleh teman-teman dari Burmese Goal. Sejauh ini masih pulang dengan tangan kosong. Tapi kalau kita mendilik lagi di area bawah masih belum ada perlawanan yang cukup. Berarti juga pasca hardguard tadi dibuka oleh Burmese Goals. Yang membuat mereka harus hold on position. Yang perlu diperhatikan adalah invasi yang sudah mulai dilakukan oleh Owen. Yang bahkan udah kita bisa bahas kali ini. Ya dan bahkan tadi kalau untuk dari segi trading ya. Gak ada trading sama sekali sih. Epi Brain menang dari segi tartalnya. Dan bahkan mereka sangat bisa dibilang disiplin. Untuk langsung mundur ke belakang sana. Karena mengingat bahwa untuk diarah early gameplaynya bermisgoal seenggaknya walaupun dari segi damage gak terlalu besar. Tapi sisi mereka itu lumayan banyak. Yang lama-kelamaan walaupun damagenya kecil. Tapi dengan sisi yang terkena mulu Epi Brain ada kemungkinan nih yang bisa dibilang. Sedikit diuntungkan lah untuk misalkan di dalam teamfight. Tapi Haptasis sudah nyawa nih Chouji. Gimana menurut Chouji? Early game dari Super Marco akan lebih tight nih. Akan lebih ketat banget nampaknya nih Chouji. Apalagi kalau kita ngeliat ke arah Brody-nya emang dia gak bikin sepatu terlebih dahulu. Jadi yang dicari adalah untuk damage early-nya agar nekenin. Sebenarnya Cloud-nya ini gak cepat jadi ke arah Gollustaf ataupun Demon Hunter Sword. Jadi meminimalisir lagi juga teamfight power dari Epi Brain. Ya sih setuju karena satu-satunya damage yang mungkin bisa dikeluarkan di area early ya. Ada di area Brody-nya. Karena kalau kita lihat tadi Cloud-nya juga masih bertumpu dengan adanya. Lihat gak? Ada yang lihat gak? Flickernya kejadot. Kali ini kalau misalnya kita biasa diambil Indonesia. Oh Gwon gak liat, sorry gak liat. Aman-aman aja. Gak ada yang liat ya. Kita gak liat flickernya kejadot kok itu. Tapi ketika flickernya telah dicuri. Last on a Retribution tetap didapat karena solo Cloud-CZ. Mau gak mau dia mengeluarin Fracture-nya. Untuk mengimun pergerakan yang diberikan oleh Strasp Green Event. Tapi tanpa adanya Retribution. Para pasukan dari Pro-Romace Gold kali ini akan bisa memiliki kesempatan untuk mendapatkan Tartal yang kedua. Udah ada 4 orang stand by dari Tartal. Cloud-CZ berada di kasus depan mencoba untuk membuka vision. Tapi nampaknya Epi Brand harus mengikhlaskan. Dan harus merelakan Tartal. Kedua mereka di tangan dari Burma's Gold. Alright Turtle tidak dipaksakan untuk team fight setelah adanya penukaran antara purple-nya dari bawah. First Blood. Oho, out of nowhere. Ini dia the power of Nolan. Kyle TZ biar sadar oke early gue agak cukup kurang baik. Karena jujur di menit lima seperti ini Kyle TZ cuma bisa dapetin satu dengan nolannya. Menurut aku ini tidak terlalu worth untuk early plane mereka, Coji. Iya tapi seenggaknya ada sedikit minimalis di kerugian lah dengan adanya goal shield yang diambil dari mid lane tadi. Plus dengan mid lane itu udah pengen anjar di tangan dari Burma's Gold. Wah ini mahal sih. Iya dengan setup seperti ini harusnya dari teman-teman Epi Brand ya. Pergerakan mereka menurut Coji agak sedikit lebih luasa. Apalagi dengan Angelanya yang udah tumbang terlebih dahulu. Ngebuat akhirnya power dari hard guard pun tetap ada. Cuma kan gak bakalan terlalu besar dari segi shield efeknya. Iya pertukarannya kontan banget ya. Ketika Tartal diamankan oleh anak-anak Burma's Gold. Kehilangan nyawa dan juga tarat bukan hal yang cukup baik. Dan bahkan mengarah karya dua tarat yang sudah mulai dijangkau oleh anak-anak dari Epi Brand. Yang sejauh ini masih so-so banget pola permainan yang dibawa dan akhirnya satu mid lane outer. Ini yang sempat dibahas oleh Coji juga yang ngebuat semakin luas lagi visionnya diberikan. Dan menilik dari arah itemnya pasca purple buff yang sudah diamankan kembali lah Kalzi. Ini untung gak depending ya. Iya tapi ini satu hal yang harus kita lihat ya. Lihat bagaimana dari segi goldnya Kalzi itu sendiri sudah menyentuh ke angka 4,2 ribu. Di saat teman-teman dari Burma's Gold yang paling tinggi goldnya itu baru di tangan dari Brody aja. Kita jelas gak tuh angka Brody dengan seperti itu wajar. Dia di arah gold lane. Tapi dengan adanya stack yang cukup besar dari goldnya dalam alam ini. Main pick off bisa menjadi salah satu opsi dari teman-teman Epi Brand. Seperti yang dilakukan ke Angela sebelumnya. Oke tapi kalau yang bisa kita bilang. Ini gold lane-nya pun di dalam posisi tidak cukup baik-baik aja. Di depan sana mencoba all-in. Menurut juga ada seorang karbon. Tapi para pasukan dari Burma's Gold masih bisa menyelamatkan. Dengan suatu dari hard guard yang sangat-sangat ditentukan. Dari timing yang tepat pemancingan teamfight tadi adalah teamfight di ratartal. Kemungkinan besar perempuan dari Burma's Gold tidak ada. Ayo jelak kembali. Duduk ke arah belakang. Tapi kalau tisnif. Red Reversion-nya gagal. The Primal World-nya kali ini belum dikeluarkan. Meanwhile, telah teamfight terbuka. Tornful Temporika berhasil. Kini mendapatin flanks kah? Kali ini nampak ya. Para pasukan dari Burma's Gold mereka harus kehilangan tiga pemain. Dan tanpa ada pertukaran sama sekali. Oh oke itu dia. Dan kalau kita bisa bilang tentunya bagaimana turtle yang diamankan dari Burma's Gold. Mendapati pertukaran yang cukup tidak adil. Tiga nyawa for sure. Russell Disecure dan bahkan terancam Orange Buff. Masih bisa diamankan oleh seorang Niko. Oh di arah bottom lane. Tidak, tadi kan bisa sama Ogwin deh tadi. Oh enggak ya ada attribution. Masih bisa. Tapi balik lagi. Tiga untuk satu turtle menurutku. Oh, bisa dibilang kurang worth it sih. Dengan adanya pertukaran seperti ini. Apalagi kita akan melihat dari segi instant replay-nya. Bahwa banyak sekali skill source yang bisa digunakan oleh teman-teman dari Burma's Gold. Dengan niatan untuk memungkinkan ke arah turtle-nya. Namun dengan pergerakan dari Kelsey yang di area arah belakang. Dibantu lagi dengan adanya Arlot. Ini yang akhirnya nge-trigger teamfight yang menguntungkan. Untuk teman-teman dari Aperbreen. Dan yang pada akhirnya mereka malah mendapatkan dua target lagi kan tadi di arah top lane. All right. Ini menjadi salah satu berita yang cukup tidak baik didengarkan dari Burma's Gold. Dan bahkan kali ini mereka udah mulai cari. Coba cari ya sebetulnya. Dan mengupayakan terkait bagaimana mereka bisa comeback. Dari banyaknya ketertinggalan. Dan ini menjadi karakteristik yang kuat. Terkait Aperbreen memang cenderung untuk selalu kehilangan objektif besar. Tapi mereka bisa menukar dengan sangat cepat. Seperti yang udah kita bahas juga. Apalagi heptasis loh. Udah ada di tangan dari sosok seorang Keltesi. Cuman kalau aku ngeliat untuk dari segi goal laner-nya terlebih dahulu ya. Dengar adanya klub di tangan ya. Sudah ada Demon Hunter Sword dan juga Krosensai. Sebenernya teamfight potensialnya juga udah mulai keluar. Tipis-tipis. Cuman sejauh ini ya. Masih gak ada item asaran sih. Yaitu Wind of Reacher. Yang dimana sangat berguna banget untuk melawan Burned Miss Goal. Dengan mostly damage-nya itu emang ke arah magic. Tapi ingat Ruby dan juga Brody itu adalah fisikal. Ya tapi kalau ngomongin dari pergerangan dari Burned Miss Goals. Yang kita bisa hitung adalah Burned Miss Goals agak cukup sulit. Untuk mendapatkan the main core dari Evibrain. Kecuali posisi dari Keltesi ini dia udah selesai mengeluarkan fracture. Dan gak ada utility. Menuju ke arah reward yang pertama. Depan sana Ogden memberikan vision. Ada blinks garis tepat bersama dengan Nico. Tapi nampaknya dengan ada istri check block terdeteksi. Membuat para pasukan dari team Evibrain. Terperangkap Ogwen. Nobis requiem for this time. Membuat para pasukan dari Burned Miss Goals. Mereka kehilangan dari segi ultimate power. Dan Ogwen telah menahan damage maksimal mungkin berada di garis depan. Harusnya para pasukan dari Evibrain memaksa dengan advance last menunjukkan karbon. Oli begitu saja hardguard langsung menunjukkan seorang karbon dan membuat karbon selamat. Kembali lagi Evibrain memancing teamfight. Membuat utility Burmese Goals mereka tidak mungkin ada di saat teamfight menunjukkan reward. Yes ini cukup pahal ya bagaimana di trigger ya hardguard yang sudah dikeluarkan untuk melindungi seorang karbon. Jadi memaksimalkan dengan area platingan lagi terhadap lord yang harus kembali tereset. Masih ditarik ulur aja nampaknya. Bagi kedua bulan tim ini terlebih lagi Burmese Goals yang sudah terpancing dari resource. Yang membuat mereka harus menjaga perimeter sebetulnya di area objektif yang cukup crucial. Tapi lihat Steechars pulang tadi. Iya tapi ini yang bener-bener rugi banget menurutku adalah Burmese Goals. Oke. Meanwhile, langsung ada emang vended dan dikeluarkan Blank's Cut tapi tampaknya tidak ada. Isapikos tercari menunjukkan seorang Blank's. Karbon tidak bisa diselamatkan dengan adanya hardguard kembali. Membuat para pasukan dari Burmese Goals mereka harus divide 4 versus 5. The rest of the mission is hardpoint. Tanpa ada backup sama sekali Nikkorv mendukarkan kebelakangan Blasting Blast from Super Markle. Mencoba mentinggal suara karbon tapi nampaknya masih terlalu kuat. Di depan sana karbon harus dilenyapkan. Walaupun para pasukan dari Burmese Goals mendapatkan dari source of land. Isi habis Steech jadi korban dari keganasan team fight. Iya itu Burmese Goals tadi melakukan team fight yang menurutku kurang siap sih. Karena mereka banyak banget keluarin skill ke source awalnya ke arah Ogun. Bahkan tadi file dari QA pun aja keluarnya ke arah Ogun single target. Jadi gak ada lagi area of effect yang terlalu besar. Apalagi dengan adanya satu tadi tarikan nama vended datang dari ruby. Tapi gak kaget ke siapa-siapa. Itu yang akhirnya ngebuat mereka hanya bisa berjalan-jalan saja di sekitaran lordnya. Tapi tidak bisa melakukan counter setup terhadap team fight yang dibokon oleh EpiBrain. Apalagi dengan kondisi bahwa untuk dari segi atomizationnya yang aku suka. Dari Novaria disini dia menggunakan Ancient Talisman plus Lightning Truncheon. Ini yang ngebuat dia akhirnya bisa melakukan poking damage sebanyak mungkin. Membuat team fightnya tidak adil lagi untuk Burmese Goals. Karena dengan poking-poking astral recall seperti ini ya. Lama-kelamaan team fight dimulai dari Burmese Goal dengan kekurangan darah 2 HP. Gak boleh terlalu maju ya. Berkat Lightning Truncheon dia masih bisa mundur. Tapi lihat di area top lane. Blending duet. All right. Tapi nampaknya di area top lane mereka mencoba menuju ke arah turret objektivitas terlebih dahulu. Fracture mencoba melakukan zoning out saja. Dengan ada yang bergerakan di area mid dan juga di bottom lane. Mereka harusnya masih punya super minion. Tapi nampaknya Burmese Goals sadarkan hal tersebut. Mereka mencoba untuk memelah dua team fight di area bottom lane di area mid. Tapi nampaknya Strip sangat jadi target Sotama. Alba sudah tig-dow win of nature's dream today. Tapi Burmese Goals masih mau lebih team fight di depan sana. Ternyata ditangkap oleh seron Super Marco. Karbon udah mulai harus di spek. Super Marco tidak bisa ditahan seperti itu lamanya. Karena damage dari Torbon memori telah dikeluarkan dan flash disimitasi di korban keganasa Burmese Goals. Masih motivasi lebih. Karbon damage dari Calditchi gak bisa dibendung dan one hit. Feel physical damage yang sangat besar akhirnya membuat karbon tertik. Dan kali ini harusnya Burmese Goals untung tidak jadi usul. All right. Ada dua poin L. Satu eliminasi ya lebih tepatnya dari AP Brand yang berhasil bisa dimaksimalkan oleh seorang stage. Tapi pertukarannya cukup tidak adil karena dua base Pascal Lord yang pertama berhasil ditembus pertahanannya oleh anak-anak dari AP Brand. Dan apalagi kalau kita lihat komposisi hero yang dimiliki Libra Miss Goals ya co. Jadi disini gak ada area off-the-back atau bahkan high ground defender yang cukup mumpuni untuk nantinya menahan gempuran dari AP Brand. Sebenarnya kalau dilihat dari segi high ground defender ya apalagi ngeliat dari itemnya Ruby. Dengan adanya Dominance Ice dan juga Athenazion. High ground defendernya adalah dengan cara offensif. Dengan nama Fanded, dengan adanya Donoran Wolf King. Itu yang bakalan bisa membuka momentum juga untuk file track OEM bisa maksimal. Tapi sayangnya entah kenapa aku melihatnya ya menurutku sendiri. Permainan dari Burmese Goal apalagi di saat disetang 3-way lane seperti tadi. Mereka emang agak sedikit mengisah. Wah apalagi ini ada conceal play. Mereka bisa dibilang ini udah tersetir lagi dengan conceal ada heart guard yang dibuka. Oke tapi heart guard telah dibuka pada slash dikeluarkan. Burmese Goal sedikit selamat dilakukan kamar dari Super Marco Blasting Duet from Super Marco. Langsung membuat para pasangan dari AP Brand mendapatkan kutu-kutu banyak. Dua point kill telah hilang. Lihat Niko gak bisa diselamatkan sama sekali dan makan Flaps the Sea. Hanya menjadi tumbal saja. Fiu membuat Niko kali ini bingung apa yang harus dia lakukan. Karena dia harus membeka backlightnya. Sedangkan Kaltesi bebas. Minimu mencoba menuju karabestu yang dimiliki dari Burmese Goal. Is some damage. Bertinggal poin game yang pertama. Dan double kill. Epi Brain attack the game one. Wow Epi Brain berhasil membuat teman-teman dari Burmese Goals bertekuk lutut di game yang pertama. Bagaimana Burmese Goals the new generation yang mereka turunkan harus tersetir dengan pola permainan yang dibawa oleh anak-anak AP Brand di game kali ini. Apalagi ini di saat teamfight terakhir. Tadi kita bisa melihat ya bagaimana teman-teman dari Epi Brain memaksa untuk teamfight dan bahkan memancing teman-teman.